Dua hal menurut saya, dan ini selalu saya bilang teman-teman UKM ini ada komunitas tangan di atas juga punya banyak sekali pengalaman yang berkaitan dengan membangun kepercayaan kepada bank Bank itu selalu melihat tentunya kelayakan usaha nomor satu yang basic-basic lah Tapi pada intinya, satu yang bank selalu mencari adalah track record bagaimana kita rekam jejak kita, apakah kita selalu menepati janji, kita selalu berhasil tentunya cicilan berapa dan bagaimana histori kita selama mencicil kepada kewajiban kepada bank Nomor dua, saya rasa perbankan melihat kepada karakter daripada orang tersebut Nah tapi menurut saya, kalau sebagai pengusaha pemula yang tidak memiliki rekam jejak dia tidak akan pernah bisa pinjem uang sama perbankan Nah ini makanya saya bilang, ke depan mesti ada skema khusus karena kita perlu entrepreneur yang lebih banyak di Indonesia Sekarang katanya jumlahnya hanya 500 ribu, dari total 240 juta sangat kurang Paling tidak kita harus bisa mencetak 5 juta entrepreneur baru di akhir tahun 2020 dimana Indonesia masuk menjadi ekonomi nomor 10 terbesar di dunia Jadi intinya harus ada terobosan bagaimana sistem keuangan kita dan sistem perbankan kita bisa memberikan pendanaan kepada pengusaha pemula